Intro Sahabat Kompas.com Menkomar Fesluhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan semakin mempermudah akses bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Salah satunya dengan melakukan vaksinasi usai sholat taraweh. Pasalnya, laju vaksinasi harian untuk dosis ketiga atau booster di seluruh Jawa-Bali mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Usai vaksinasi booster diumumkan sebagai salah satu syarat mudik Idul Fitri tahun ini. Untuk itu pemerintah akan terus mendorong untuk menjaga momentum baik ini dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mencangkau gerai-gerai vaksinasi. Pemerintah juga akan melakukan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan saat selesai taraweh dan tempat publik lainnya seperti stasiun, bandara, terminal, bis, pusat keramaian dan tempat-tempat pelaksanaan mudik bersama. Selain itu, Luhut menekankan bahwa penggunaan peduli lindungi dan vaksinasi masih menjadi alat utama guna mencegah peningkatan kasus COVID-19 di tengah pemulihan ekonomi dan mobilitas yang tengah berjalan. Pemerintah juga telah mempersilahkan masyarakat melaksanakan ibadah di tempat ibadah selama bulan Ramadan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mulai dari penggunaan masker serta memastikan di dalam tempat ibadah memiliki saluran ventilasi yang baik. Terima kasih.